Intro Selamat datang sahabat Yuzi di Ruang Ganti Di episode kali ini dimana kami akan mengajak kalian untuk mengenang sosok Diego Armando Baradona Bersama gue Tuan Henry dan juga ada Mas JP Mas Jep, terus dulu dong Sosialisensi Iya dong Penting nih penting ya Ajep, tapi memang sepekan terakhir kita melihat pemberitaan soal kepergian Maradona ya Seorang legenda yang ya memang meninggalkan banyak kenangan tentu buat orang-orang yang menyaksikan bagaimana perjalanan karir Maradona Gue ini bukan salah satu orang yang beruntung melihat Maradona di atas lapangan Jadi ya waktu dia juara Piala Dunia ya gue baru lahir Tapi gue gak tau kenapa ya ketika gue liat pemberitanya bisa orang fans itu bayangin dalam situasi pandemi ribuan orang turun ke jalan untuk mengantar Maradona ke peristiratan terakhirnya Ya Maradona itu bukan sekadar fenomenal menurut gue Dia tuh kalau di lapangan sepak bola oke lah dia punya kindahan bermain, dia rebel dan kalau mau ditarik lagi kenapa Maradona sampai segitunya gitu Jiwa petarungnya luar biasa karena memang dia tumbuh dan dibesarkan dari dunia yang gak enak lah Kemiskinan, susah terus kemudian dia bangkit dan jadi pemain terkenal itu gak gampang gitu Dan kemudian juga karena kondisi sosialnya kemudian Maradona tuh menjadi salah satu orang yang sangat anti kolonialisme Jadi dia dimana-mana ngeliat Inggris tuh di Argentina tuh salah satu apa ya kalau kita ngeliat kayak Belanda lah di Indonesia ya Polo Inggris, budaya minum teh Inggris, sepahan teh Pakula diklaim sebagai permainannya Inggris Nah Maradona gak mau itu, enggak ini milik kami Jadi Maradona itu sama sepak bola itu segitunya gitu? Segitunya, bahkan ya itu tadi ketika terjadi persetuan antara Argentina dan Inggris ya Maradona melihat bahwa sepak bola kemudian tidak hanya sekadar permainan buat dia Kala itu, di tahun 86, tapi lebih dari itu Karena menurut dia dengan bisa mengalahkan Inggris Maka itu seperti sebuah balas dendam yang sepadan ya Yang dibukukan oleh Maradona dan Argentina Karena bisa membuat orang-orang yang kecewa, teraniaya dengan situasi itu Menjadi bahagia dengan kemenangan tim nasional mereka Ya itulah kenapa waktu gue baca artikel-artikel soal Maradona Orang-orang Argentina itu menganggap bahwa Maradona ini mewakili sebuah harapan Begitu juga dengan orang-orang di Napoli Dan ini yang kemudian membuat ia ketika sudah tidak ada di dunia ini pun Benar-benar seperti diagung-agungan, seperti dituhankan Ya, Napoli itu di Italia itu disebut sebagai sebuah daerah atau sebuah kota yang kotor ya Bahkan julukannya itu nggak enak Itu dibilang jambannya Italia gitu Jadi lu bisa bayangin bagaimana rendahnya mereka gitu di hadapan orang-orang Italia Yang Milan dan lain sebagainya yang memang lebih mentereng secara ekonomi gitu Makanya ketika Maradona datang ke sana dan kemudian bisa membalikan situasi Yang tadinya mereka teraniaya dipinggirkan, diabaikan Terus kemudian Maradona dengan kepiawaan yang menunjukkan bahwa dia mampu mengangkat harkat martabat orang Napoli Orang-orang yang mungkin secara sejarah, kultur, ekonomi itu sama ketika seperti dia masa kecil Ya, kemudian dianggap sebagai hero, sebagai pahlawan Ya, dan memang dia melakukan hal-hal yang luar biasa di Napoli Tapi sebelum ke Napoli mungkin kita harus lihat jauh lebih ke belakang Mas Jeb Gue hanya membaca, gue tidak tahu apa yang terjadi saat itu Kalau Mas Jeb kan memang melihat bagaimana Maradona bermain Tidak tahu dalam sejarahnya dia mulai menemukan bola itu usia 3 tahun ya Dikasih hadiah sama sepupunya, kemudian di Argentinos Junior Pertamanya sebenarnya klubnya yang bisa dihitung memunculkan nama Maradona kan Boca Juniors Ya, Boca Juniors, walaupun cuma semusim Tapi dia seperti apa ya, memuaskan dahaganya fans Boca saat itu ya Ya, itu ada sejarah juga yang menarik ya Dia memulai di Argentinos Junior Kemudian ketika di Boca Juniors kan sebenarnya dia sempat juga dipinang sama River Plate Tim kaya, tim elite lah Tapi dia nggak mau, dia memilih Boca, walaupun hanya satu musim Tapi ketibaan dia pertama di Boca Juniors itu Langsung memberikan gelar buat dia, gelar pertama di secara profesional Dan kemudian Maradona dengan segala kepiawannya memang membuat sepak bola itu Menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat orang Karena apa? Karena dia main dengan sepenuh hati Kalau lu nonton lagi rekaman ketika Maradona pemanasan Kalau sekarang kan orang passing kanan, passing kiri Kontrol bola sekaligus Nggak, dia dengan santanya, dengan relax gitu ya Dia dribbling bola, dia juggling bola Kayak pemain sirkus Dan itu yang menjadi pertunjukan sendiri yang ingin ditonton oleh para penonton Yang hadir sebelum pertandingan dimulai Iya, gue sempat nonton sih waktu dia juggling Itulah alasan kenapa Michelle Platini itu sempat ngomong Apa yang gue lakukan dengan bola, Maradona lakukan itu dengan jeruk Iya, betul Saking menyatunya dia dengan bola Betul, betul Bahkan karena dia ke Jepang itu dilemparin bola tenis Dia dribbling, dia juggling gitu kan Ini luar biasa orang ini Dan memang Dia kan pernah bilang Dia bisa tenang ketika ada bola Dan mengejar bola Itu dia happy, dia bahagia dengan situasi itu Dan itu dia tunjukin di lapangan Iya, gue rasa Mas Jep Kalau kita lihat bagaimana jejak rekamnya Maradona ya Dia cuma satu musim di Boca Junior Tapi fans Boca itu sangat mencintai dia Sampai bahkan ketika Maradona kemarin telah berpulang Kita lihat bagaimana sebuah pertandingan istimewa ya Saat Boca Junior menghadapi New World's Old Boys Itu semua pemain Boca pakai baju dengan nama Maradona Iya, itu bentuk penghormatan yang luar biasa Karena Maradona kan sebenarnya mengakhiri karir profesionalnya di Boca Setelah dia sempat satu musim Terus kemudian dia melolong Buona ke Eropa Tapi harapan supporter Boca terhadap Maradona itu gak selesai Gak berhenti ternyata Karena memang ketika dia pergi ke Barcelona Ke Napoli terutama Kemudian menjadi juara dunia Disanalah setiap tim yang ada di Argentina itu pengen Maradona ada di tim mereka Termasuk tentu saja Boca Junior Iya, momen spesial kemarin terjadi juga dalam pertandingan ini ketika sorotan gambar juga mengarah kepada putri dari Maradona ya Dalma yang dia benar-benar menangis terharu melihat bagaimana ayahnya dihormati dengan begitu hebatnya di pertandingan itu Iya, salah satu foto yang ikonik adalah ketika Maradona bersama Dalma ya Wah, baik Sahabat Yusi, mohon maaf nih Tadi bagian tadi harus kita edit sedikit Soalnya Mas JP berjucuran air mata Nah daripada nantinya pin tisu lagi Mendingan kita langsung nonton Gimana pertandingan Boca Junior menghadapi New World Oatsboy Nah ini salah satu pertandingan yang dilangsungkan untuk mengenang Diego Armando Maradona ya Mas JP Ada momen haru tentu Gracias Diego Yusi yang 60 tahun dan kita lihat bagaimana para pemain menggunakan jersey Argentina Tadi Dalma ya Iya, betul Tapi Dalma ini memang putri pertama dari Maradona sehingga memang ada kenangan yang sangat membekas sepertinya dari Dalma Dalma yang bisa dibilang paling paham lah Bapaknya ini bagaimana karena sangat dekat ya Seanak pertama dan kemudian juga saking dekatnya dia Dia sampai merasa paling kehilangan diantara yang lainnya ya Dan kita lihat tadi bagaimana ketika selebrasi Cardona Ya dilakukan di depan tribun yang tepat biasa Maradona nonton pertandingan-pertandingan Boca bersama Dalma Ya, gue rasa sih ini pertandingan yang apa ya bisa dibilang punya meninggalkan memori yang sangat dalam juga bagi para pemainnya Karena mereka tahu betul bahwa pemain Boca tahu betul ketika mereka masuk lapangan mereka harus menang untuk mempersebahkan kadu kepada Maradona Dan ternyata memang mereka bisa melakukan itu di pertandingan ini Boca memang menjadi salah satu bagian ya dari perjalanan Maradona ya Mas JP Tapi lagi-lagi balik soal Dalma ya, kalau tadi Mas JP juga bilang kan dia putri pertama dan paling mengenal Maradona Gue juga sempat baca artikel ketika dia sempat mengatakan saya dulu takut banget sama kematian Tapi sekarang saya sudah nggak takut karena saya tahu ketika saya pergi saya mendapatkan waktu untuk segera bertemu dengan Maradona Itu pertanda bahwa memang Dalma begitu dekat dengan Maradona ya Dan Dalma kan juga, Maradona kan juga sosok yang sebenarnya sosok yang sangat family man sebenarnya Banyak video, banyak tulisan, banyak foto yang menunjukkan bagaimana Maradona menghabiskan waktu dengan keluarganya Dan Dalma ini kan dia menyebut-yebut bapaknya tuh punya suara paling bagus di dunia Walaupun memang kalau nyanyi ya nggak bagus-bagus amat Tapi itu menunjukkan bagaimana Maradona tuh sangat enjoy dengan musik, dia nyanyi Bahkan dia seringkali terlihat ya ketika ada musik, dia menari tanggo terus kemudian sambil melakukan juggling bola Dan itu menunjukkan bahwa Maradona memang ingin menikmati sepak bola dan seni menjadi satu kesatuan yang bernyawas Iya, Dalma juga sempat memposting foto yang cukup menyentuh di sosial medianya ya Mas Jeb Ketika dia masih kecil, dia ada di bawah kakinya Maradona sambil memberikan bunga margarita ya Iya, itu foto yang saat ini sering di upload orang ya Karena memang itu foto yang sangat-sangat fenomenal Karena Maradona yang saat itu sudah menjadi bintang di Napoli sebenarnya Tapi kemudian dia masih sempat untuk ngomong anaknya, terlihat sekali bagaimana Dalma ya seolah-olah ingin menghiasi sepatu bapaknya dengan bunga margarita Ini kan sebuah kejenakaan anak kecil yang dia tunjukkan di situ Dan itu menunjukkan juga bagaimana Maradona itu tadi yang gue bilang Tetap mencoba untuk dekat dengan keluarganya, dengan anaknya Dan kebintangan tidak kemudian membuat dia jauh dari keluarga sebetulnya Iya, dia juga sempat pernah tercatat oleh media waktu dia main di mana gitu Billing untuk teleponnya itu hampir 15 ribu dolar saat itu Karena Ian harus menelpon keluarganya di Argentina, mamanya, kemudian adik-adiknya Ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa Jadi memang ada banyak orang yang sangat bersedih ketika Maradona pergi Termasuk tadi kita lihat bagaimana Boca Junior Dan juga New Wales Old Boys sebenarnya juga salah satu tim yang pernah diperkuat oleh Maradona Iya, betul, makanya ini sebuah pertandingan yang layak dikenang oleh keduanya Walaupun di New Wales mungkin Maradona tidak memberikan prestasi yang fenomenal gitu Tapi setidaknya di tim manapun yang pernah Maradona bermain itu Akan selalu dikenang oleh para pendukungnya Bahkan kita lihat ya sebuah foto yang sangat menyentuh ketika Maradona meninggal Orang melayat ke tempat persemayaman kepresidenan Itu ada supporter River Plate mengenakan Jesse River Plate Yang jelas-jelas adalah rival abadi dari Boca Juniors Saat itu dia bilang, tidak ada rivalitas saat ini Kalau bicara soal Maradona Maradona punya kita semua Ya, salah satu yang membuat orang selalu mengingat Maradona mungkin Yang bukan dari jamannya adalah ketika selalu ada kata-kata The next Maradona The next Maradona